selamat berjumpa kembali dengan channel media imu22 kali ini kami akan share bagaimana cara pengisian e-kinerja atau SKP nantinya dalam aplikasi PMM Guru Campdikbud yang pertama ibu bapak disarankan untuk membuka aplikasi pengelolaan kinerja ini di laptop jadi tidak disarankan menggunakan hp yang pertama ibu bapak silahkan buka webnya ini ya disini setelah itu bapak ibu silahkan pilih yang ini pengelolaan kinerja pengelolaan kinerja setelah terbuka maka akan terlihat isi perencanaan kinerja untuk semester genap ya karena SKP itu standarnya adalah bukan tahun ajaran ya tapi tahun kalender jadi dari Januari sampai Juni lalu Juli ke Desember untuk yang semester ini berarti isi penilaan kinerja itu dari mulai 1 Januari sampai dengan bulan Juni pelaksanaannya untuk yang menjadi dasar dari pengisian ekinerja ini adalah surat ini ya surat ini nanti saya share linknya di bawah di deskripsi ini adalah surat atau peraturan Direktur General Guru dan Tenaga Kepenidikan tahun 2023 tentang petunjuk teknis pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah lengkap dengan lampiran bukti seperti bukti fisik ya dengan format-format yang harus Bapak Ibu nanti lampirkan di kinerja yang Bapak Ibu sudah rencanakan yang pertama tugas kita di bulan Januari adalah perencanaan guru dan persetujuan atasan lalu bulan Februari nanti kita persiapan observasi kelas lalu bulan Maret ada periode observasi kelas dan diskusi tindak lanjut lalu April Mei itu pelaksanaan tindak lanjut guru dengan pemantauan atasan dan bulan Juni ada refleksi penilaian dan penentuan tradikat kinerja guru selanjutnya kita klik ini lanjut rencana kerja setelah itu ini ada beberapa dimensi yang bisa kita pilih sesuai dengan rapat pendidikan satuan pendidikan dimana kita bekerja ada aktivitas interaktif instruktif pembelajaran instruktif yang adaptif lalu penerapan disiplin positif keteraturan suasana kelas unpan balik konstruktif perhatian dan kepedulian serta ekspetasi pada peserta didik kita lihat rapat pendidikan ini adalah kondisi rapat pendidikan di sekolah atau satmingka dimana saya ditugaskan yang pertama tentang manajemen kelas itu dinilai baik hijau lalu dugukan psikologis juga baik hijau dan yang terakhir ini adalah metode pembelajaran dinilai cukup berarti ini harus dikembangkan metode pembelajaran ini meliputi praktik pembelajaran interaktif yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik siswa kita pilih salah satu dari dimensi yang kita kembangkan tadi ya metode pembelajaran ini aktivitas interaktif lalu kita klik ini selanjutnya kalau kita sudah memahami kita klik ke pengembangan kompetensi minimal ini sudah diisi sebelum ya minimal poin yang harus kita kumpulkan selama satu semester adalah 32 poin ini ya 32 poin itu didapat dari mana saja kita bisa menentukan RHK atau rencana hasil kerja selama 6 bulan ke depan berdasarkan permen per dirjen GTK nomor 7607 B.B.B.1 garis miring HK titik 01 garis miring 2023 atau surat yang ini tadi ya di di halaman 17 di lampiran ada nah ini poin ya berdasarkan jenis kegiatan yang akan kita rencanakan kalau ibu bapak mengikuti kegiatan CGP ya guru penggerak pendidikan guru penggerak maka poinnya adalah 128 durasinya 3-6 bulan kita coba ya kita isikan saya sendiri mengikuti CGP angkatan 9 ini tinggal di klik saja ini sudah total poinnya sudah terpenuhi bukti dukungnya berupa sertifikat ya sertifikat CGP target waktunya per semester target kekuantitasnya satu kegiatan jadi ketika ibu bapak sudah mengikuti sedang mengikuti kegiatan CGP pada bulan Januari sampai Juni maka ininya sudah tuntas tidak perlu mengisi lagi atau mungkin bisa diisi nanti untuk meningkatkan poin yang kita dapat dari ya tapi secara minimal kita sudah terpenuhi misalnya kita ingin menambahkan ini ya misalnya bapak ibu ini mengikuti kegiatan seminar lokakarya konferensi simposium dan sutri banding yang disenggarakan di bidang pendidikan ilainya 4 poin misalnya kita rencanakan katakanlah 2 kegiatan selama 1 semester ke depan lalu juga kita bisa merencanakan ini apa ya menjadi mentor ya peserta coaching atau mentor atau juga meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penelah aksi nyata sejawat yang dihasilkan guru atau kepala sekolah ini ya banyak sekali poin yang bisa kita capai ini bisa jadi narap sumber praktik baik bisa melakukan observasi praktik pembelajaran rekan teman sejawat untuk format formatnya nanti kita bahas ini pelatihan atau bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat di bidang kebindingan keberdayaan ini bisa ya ini partisipan kegiatan seminar kalau ini peserta kegiatan pelatihan kalau ini seminar ya berbeda dengan pelatihan dan memperoleh sertifikat kita coba saja masing-masing tadi 8 poin kalau 2 berarti 8 lalu apalagi yang memungkinkan ini saya menyusun perangkat ajar katakanlah seperti itu nanti bapak ibu jangan reso ini bisa dirubah dan nanti ada dialog dengan kepala sekolah nanti kepala sekolah melihat apakah ini memungkinkan atau tidak untuk dilakukan jadi penyusun cerita praktik baik dan lain sebagainya ini penggerak komunitas dengan mengadakan minima 3 kegiatan praktik baik bisa bisa ibu bapak menggunakan juga lalu juga bapak ibu bisa di penalahan aksi nyata lalu tadi ya bisa menjadi observer ini memungkinkan juga melakukan observasi atau juga melaksanakan coaching juga memungkinkan kita melaksanakan melaksanakan semakai coach ketakanlah itu kita coba lalu kita klik ke tugas tambahan tugas tambahan apa yang bisa kita tambahkan ini tugas tambahan yang sudah sebelumnya saya isikan yang yang pertama bisa sebagai ini kepala oke kepala satuan pendidikan oke kepala sekolah lalu juga ini sebagai rupi ket juga bisa lalu ini menjadi pengurus organisasi asosiasi profesi tingkat kabupaten kota lalu bisa ini saya secara pribadi memiliki ini memiliki SK pencegahan dan penengahan kekerasan nah ini detilnya bapak ibu bisa tuas tambahannya sebagai kepala perpustakaan lalu kepala laboratorium lalu ini apalagi sebagai pemimpin khusus pada setor penyelenggaraan inklusi ya ini inklusi lalu ini wali kelas pembina osis pembina ekstrak kulikuler koordinator PKB apalagi ini koordinator PKG lalu ini kursa ya kalau di SMK ini ketua lembaga sertifikasi profesi ini penilai kinerja guru pengurus organisasi tingkat nasional tingkat profesi lalu ini tutor ini operator dapodik dan apa namanya ini pengelola bos ya pembina arah sekolah jadi sebagai guru ini bisa mendapatkan poin ketika bapak ibu membantu di dapodik menjadi operator atau menjadi bos lalu apa yang menjadi bukti dukungnya untuk wakil kepala sekolah ini bukti dukungnya laporan disertai surat keputusan SK pengangkatan berarti ini guru piket laporan dan SK keputusan lalu ini sebagai pengurus MGMP atau KKG atau organisasi lain PGRI mungkin dan lain sebagainya ini juga bisa dilaporkan dengan bentuk SK dan laporan lalu juga ini tim pengembang PPPK yang penangan kekerasan ini juga bisa ditambahkan Bapak Ibu secara detil dan terperinci bisa melihat di peraturan yang ini ini bukti dukungnya ada nah ini contoh format-format yang memungkinkan nanti dilampirkan ketika Bapak Ibu mengisi apa yang sudah direncanakan ini format-formatnya misalnya kalau ke depan kami dari media MO22 akan membantu Bapak Ibu untuk menyediakan format-format tersebut ini seperti sertifikat sertifikat ini ya bukti dukungnya laporan dan lain sebagainya ini Bapak Ibu bisa membaca secara detil dan terperinci di lampiran dari perdirjen juknis pengelolaan kena januri dan kepala sekolah ini untuk bukti dukung rencana hasil kerja kepala sekolah ini untuk kepala sekolah untuk kepala sekolah nanti ada tutorial tersendiri jadi silahkan nanti bisa melihat tutorial kami yang lainnya ini adalah format evaluasi kinerja SKP-nya jadi kami kami juga akan share dari media imu 22 format Excel dari aplikasi ini tapi sedangkan proses terlebih dahulu ya jadi untuk format-nya bisa Bapak Ibu lihat secara detil dan terperinci di lampiran surat perdir jenis terima kasih Bapak Ibu untuk selanjutnya untuk selanjutnya tinggal kita ke perilaku kerja klik perilaku kerja Bapak Ibu silahkan memilih ada 7 aspek yang akan kita isi yaitu berakhlak ya berorientasi pelayanan akuntabel kompeten harmonis loyal adaptif dan kolaboratif caranya tinggal Bapak Ibu pilih salah satu saja yang sesuai dengan karakter yang akan Ibu Bapak kendankan saya klik ya dan seterusnya klik begitu dipilih sesuai dengan apa yang Bapak Ibu panggil dikembangkan akan ditunjukkan tujuh-tujuhnya silahkan dibaca dulu secara terperinci dan Ibu Bapak pahami baru nanti diisi karena ini sudah saya analisis biar mempercepat di proses untuk kegiatan tutorial ini di media medula selanjutnya klik rangkuman ini adalah rangkuman yang sudah saya isi dan ini adalah sudah jelas seperti tadi ya ini seperti sertifikat satu kegiatan dan lain sebagainya panduannya kita coba lihat bantuan ya silahkan bapak-ibu bisa dibaca lagi itu bapak-ibu disilahkan untuk bisa mengisi ekinerja dari PMM semoga akan bermanfaat untuk bapak-ibu sekalian terima kasih bapak-ibu Terima kasih.